Ini adalah IEM Single Dynamic Driver Entry Level IEM dari VE atau Venture Electronics. Jadi, halo dan selamat datang di After Sound Review dan ini adalah review gue untuk Venture Electronics Azure. Sebelumnya, thank you dulu untuk Bro Ahmad Ghazi yang udah kirimin koleksinya ke gue untuk di-review. Dan IEM ini sendiri harganya sekitar $40 kalau di luar sana. Ya mungkin Indonesia sekitar $600 ribuan dan dia menggunakan Single Dynamic Driver. Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi response, suara dan juga perbandingannya. Secara build quality, IEM ini simplinya berasa cukup murahan. Walaupun dia menggunakan resin dan sebenernya kalau faceplate-nya doang gue ngerasa lumayan bagus. Tapi feel-nya di tangan itu agak kopong secara kualitas resin-nya ini. Nggak terlalu berasa berat, berasa ringan sekali. Ditambah lagi kabelnya yang seperti ini. Dia menggunakan dual-pin connector. Kita lihat nggak kabelnya tuh, gue nggak tau. Ini kerasa kayak kaku dan berasa murahan. Kabelnya bener-bener ya simplinya kerasa murahan di tangan gue. Sebenernya kalau secara ergonomi atau fit, IEM ini sendiri fit-nya nggak terlalu bermasalah di kuping gue. Yang lebih bermasalah adalah ke kabelnya, ear gate-nya ini nggak jelas bentuknya. Jadi kadang kayak gini, kadang ngejuntai keluar begini, nggak terlalu stay di tempatnya tuh. Lihat, gue baru gerak dikit, dada lepas kan. Dan kabelnya sendiri yang gue bilang tadi, cukup kaku dan berasa murahan. Cuman kalau ngomong housingnya sendiri sebenernya fitting-nya oke-oke aja. Secara suara, dia cukup jelas ini adalah IEM yang V-shape. Kelihatan langsung banget dari frekuensi response. Dan langsung gue denger ini, nggak perlu lihat. Jelas banget dia punya energy di bagian mid-phase to sub-phase. Terus bass yang kenceng, vocal yang rada recess, lower mid-range yang rada recess tepatnya. Dan juga lower treble yang jelas. Tsss-nya itu jelas banget. Mulai dari low frequency atau bagian bass-nya, IEM ini punya sebenernya bass yang gede, gepuk. Bisa dalam dengan tekstur yang sangat baik. Jadi lu berasa duh-nya itu berkualitas. Tapi masalahnya itu di ear tips-nya nih. Ear tips-nya, bawaannya ini nggak tau kenapa kayak ampas banget, nggak terlalu ngesil. Jadi pertama kali gue denger, kok bass-nya kayak setengah-setengah gini. Gue ganti ya tips-nya atau simply goyang-goyangin gitu. Itu lebih ketika gue dapet seal-nya, IEM ini punya bass yang jelas bagus. Cuman memang tidak cocok mungkin untuk kategori suara untuk lagu metal atau rock yang butuh kecepatan tinggi. Tapi untuk bass idm atau pop ini mantep banget. Bagian mid-range-nya ini sebenernya memang lebih favoring upper mid-range daripada lower mid-range. Jadi memang kadang-kadang vokal cewek lebih diutamakan vokal cowoknya sendiri cukup oke sebenernya. Tapi masalahnya kalau kita ngomongin vokal, dia diwarnai oleh lower treble peak yang jelas banget di sini. Yang bikin vokalnya ketika pengucapan S atau T atau T itu semuanya berasa dimajuin. Sibilis-nya berasa bisa coba denger lagu Times yang dari Leona dan juga Sawano Hiroyuki ataupun Galway Girl-nya Ed Sheeran. Itu gue jelas banget berasa Tsss ataupun simbol yang Tsss itu Tsss-nya dimajuin di situ dan itu memberikan kolorasi. Dengerin vokalnya itu mau nggak mau, walaupun sebenernya nggak super apa ya, super timpang vokalnya ini. Tapi gara-gara tadi ada treble peak yang bikin Tsss-nya maju, jadi vokalnya itu berasa tipis dan kering gara-gara kolorasi S atau Tsss-nya itu sendiri. Jadi overall ya mid-range-nya ini kerasa gitu, yang apa namanya jadi kayak kering suaranya. Tapi kalau dengerin piano ataupun gitar itu kan memang nggak ada bagian simbol-sibbolnya, sebenernya oke-oke aja. Nah untuk area treble-nya sendiri, ini jelas dia punya emphasize atau lebih penekanan elevasi di frekuensi lower treble atau treble bawah dibandingkan treble ujung atas sana. Nah jadinya yang di emphasize, seperti yang gue bilang tadi, Tsss-tss ataupun simbol Tsss-nya gitu, dibandingkan ya violin supernada tinggi ataupun si simbol crash-nya sendiri, dia lebih ke lower treble peak-nya itu. Jadinya gue dengerin lagu apa aja, dia tuh kayak di emphasis bagian bukan di treble-nya, tapi di points-nya itu loh. Dimana gue sendiri jelas nggak cocok, kalau misalnya gue denger lapi mape rela kapanela, lagu klasik, lagu yang pakai violin, itu nada atas, paling atasnya sendiri sebenernya agak kosong. Tapi di beberapa nada itu bisa kerasa pedes, padahal nggak sampai tinggi-tinggi banget. Jadi jujur aja kalau tonalnya sebenernya oke juga, dia energetic, fun gitu, yang bermasalah bener-bener lower treble peak-nya aja. Coba kalau itu di-cut atau lu EQ, itu buat gue ayam ini bisa cukup jadi ayam yang base-y yang cukup enak. Nah kalau kita bahas secara technical, ayam ini sebenernya juga lumayan. Dia punya depth yang cukup bagus, jadi lu cukup berasa imaging-nya kayak bola gitu, tinggi dimensi yang lumayan bagus. Dan lu bisa dapetin kayak, oh suara ini datang dari sini, suara ini datang dari sini, nggak terlalu nyampur. Sebenernya lumayan bagus untuk technical-nya. But gue lebih bermasalah gara-gara tadi, masalah lower treble peak yang cukup distracting, cukup mengganggu untuk kebanyakan lagu. Nah sekarang langsung aja kalau misalnya dibandingkan sama ayam kayak Kiwi Ears Kadenza. Nah Kiwi Ears Kadenza ini buat gue jelas lebih balance overall, dia mengganti Harman Signature. Memang nggak se-fun VE Azure ini. Kiwi Ears Kadenza lebih punya mid-range yang lebih warm, lebih smooth, treble yang tidak se-energic ini, treble yang mungkin berasa juga lebih rolled off, lebih smooth. Tapi kalau gue denger lama-lama, atau gue dengerin vokalan, jelas bisa lebih lama di Kiwi Ears Kadenza. Simply tuning-annya berasa lebih dewasa, atau lebih major. Nah kalau dibandingkan ayam lain yang seharga 40 dolar juga, seperti KKZ HP Becun, buat gue dua-duanya punya tekstur bass yang gebuk, yang mantep. Dua-duanya kalau gue bilang, dua-duanya gue suka sebenarnya, cuman masalahnya lebih ke treble peak-nya lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin vocal atau bagian mid-range, kan juga tidak sempurna. Dia masih lebih jelas ada favoring female vocal upper, atau vocal manusia nada atas gitu. Karena di upper mid-range-nya juga naik, lower mid-range-nya ada kekosongan juga. Nah, di sini itu masalah sekali lagi, bukan di area mid-range-nya, tapi lebih kayak lower treble-nya yang lebih bermasalah. Karena di KKZ HP Becun, gue nggak dapet sensasi tss, tss, atau yang kayak tadi yang dimajuin banget. KKZ HP Becun, walaupun sama-sama ngebuzz, dan sama-sama V-shape, gue bisa simply dengerin lebih lama, dibandingkan via Azure ini. Dan kalau kita ngomongin secara staging dan imaging, KKZ HP Becun juga menunjukkan dia memang pakai dual driver. Di situ berasa lebih megah, dan lebih terpisah secara separation dibandingkan via Azure ini. Walaupun gue nggak ngomongin ini jelek loh ya, cuman kalau dibanding KKZ HP Becun, gue masih kerasa gitu. Kayak lebih misahlah gampangnya di KKZ HP Becun. Ya, jadi overall IME-nya sebenarnya cukup oke kalau kita ngomongin tuning, bass gitu. Tapi ketika ngomongin peak treble-nya itu, buat gue lumayan kayak menghancurkan yang gue suka dari IME-nya. Gue mau nggak mau, soalnya gue ke-distract. Gue dengerin lagu apa aja, wih ini lower treble peak, tss, 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 nya itu berasa. Apalagi gue lumayan banyak juga dengerin lagu, apa namanya, lagu-lagu Jepang gitu, ataupun lagu instrumental. Itu juga berasa kayak, lu dapetin ada instrumental yang tiba-tiba nge-peak, dan itu ya simply lumayan mengganggu kalau gue. Tapi selain itu, sebenarnya IME-nya energinya itu cukup bagus. Mungkin satu lagi yang buat gue ampas ya, tadi kabel dan juga si ear tips-nya ini. Jadi overall, ya I don't really like it. Gue nggak terlalu suka, gue nggak terlalu cocok jelas sama IME-nya. Gue bisa kasih ranking tonal segini dan juga technical segini. Dan gitu aja overall untuk review ini. Kalau misalnya kalian masih penasaran untuk rank list gue yang lain, bisa lihat di deskripsi di bawah. Dan juga untuk link Instagram dan Facebook gue yang secara konten juga cukup berbeda dari Youtube ini. Jadi gitu aja, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.